Halo Sobat Bisnis, selamat datang di episode ketiga Ramalan Tahap. Gimana episode kami yang sebelumnya? Bener nggak soal sektor telekomunikasi dan sektor batubara? Nah, pekan lalu itu pasar berbicelok banget. Salah satu faktornya adalah ketika Bu Sri Mulyani mengumumkan bahwa Indonesia akan resesi sampai dengan 1%. Setelah itu, pasar akhirnya tembus sampai dengan level 4.800. Beruntungnya, WHO akhirnya memberikan kabar yang sangat kita tunggu, yaitu vaksin virus corona. Harusnya dengan begitu, perekonomian dan juga kesehatan akan kembali pulih. Buktinya aja, pasar di akhir minggu lalu tembus sampai dengan 4.900. Nah, untuk kali ini kita bakal bahas sektor perbankan. Kenapa? Karena perbankan itu yang akan paling terkena dampak pertama kali dan pulih pertama kali ketika ada virus. Yuk! Terima kasih telah menonton! Ngomong-ngomong soal resesi, otomatis akan menyerang terlebih dahulu sektor perbankan. Buktinya aja, BRI dan Mandiri telah mengumumkan bahwa akan ada perpanjangan restrukturisasi. Harusnya nih, ketika restrukturisasi utang diperpanjang, maka akan mempengaruhi kinerja fundamental mereka. Makanya untuk itu, gue udah montak analis dari MNC, yaitu Pak Frankie Wijoyo, untuk ngobrol lebih lanjut soal sektor perbankan khususnya Imbara, yaitu BNI, BTN, BRI, juga Mandiri. Kita langsung kontak aja dia. Halo, Pak Frankie. Halo, Pak Pandu. Pak, ini ngomong-ngomong soal COVID-19 juga kan telah membuat kita akhirnya resesi ya, Pak. Kemarin dengan beraninya Bu Sri Mulyani akhirnya mengakui bahwa, oke, Indonesia akan menghadapi resesi. Nah, ketika resesi itu kan otomatis sektor perbankan akan menjadi sebuah sektor yang terdampak lebih dulu dengan adanya restrukturisasi utang dan sebagainya. Kalau menurut Bapak sendiri, sektor perbankan ini dalam jangka pendek ataupun jangka menengah akan seperti apa ya, Pak? Kalau jangka pendek, mungkin saya bisa simpulkan, this is not a good year for bank ya. Karena biasanya dalam 10 tahun terakhir, IHSG naiknya berapa, banknya naiknya lebih. Jadi, banknya premium. Jadi, biasanya dalam 10 tahun terakhir. Tapi tahun ini malah agak kurang bagus dari sektor perbankan. Jadi, apalagi semenjak ada COVID-19. Apalagi kalau kita lihat Bank Himbara ya, yang turunnya IHSG saat ini turun kan sekitaran 21%, 21-22% ya. Perbankan di Mandiri, Bank Mandiri, Bank BRI itu turunnya 30%. BNI dan BTN itu malah turunnya 40-an persen. Jadi, boleh dibilang tahun ini is not a good year for banks. Tetapi kalau kita tarik panjang ya, tapi kalau kita tarik panjang, bank itu kan darahnya ekonomi, Pak. Jadi, kalau misalnya bank itu, kalau orang mau minta kredit, sorry, let's say, kalau one day COVID-19 udah mulai ketemu vaksinnya, itu akan melepaskan ketakutan dari para investor. Ketakutan bagi banyak orang lah ya tepatnya, akan virus ini. Kalau orang udah nggak takut, apa yang mereka lakukan? Yang selama ini nggak bisa keluar, nggak bisa, yang ada physical distancing, ada social distancing, mereka akan keluar, mereka akan kembali do business as usual. Nah, ketika mereka do business, apa yang terjadi? Ekonomi jalan lagi. Ketika ekonomi jalan, apa yang pertama kali diminta biasanya? Kredit. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Berarti kan itu untuk jangka menengah ya, Pak? Kalau misalnya sampai akhir tahun, bisa dikatakan fundamentalnya dari sektor bank, gimana sih, Pak? Kalau fundamental dari sektor bank... Khususnya bank Himbara ya, Pak? Bank Himbara ya? Saya dengar dari ini ya, komisioner OJK, Pak Wimbo ya, Pak Wimbo Satoso, yang mengatakan tahun ini laba bank mungkin tergerus 30-40%. Oke. Dan kalau kita lihat dari ini, kita ada cek yang di second quarter, tahun 2020 ini, ya memang laba perusahaan perbankan itu rata-rata turun 30-40%. Jadi contohnya BRI, BRI dari 16 triliun, laba first half-nya tahun lalu, jadi tinggal 10 triliun, turun 37%. Bank Mandiri dari 13 triliun, turun dari 10 triliun juga, turun 22%. BNI turun 40%, BTN turun 40%. Jadi, memang kalau misalnya kita membicarakan bank Himbara, ya tahun ini a very challenging year. Tapi apakah salah banknya? Nggak juga sebenarnya. karena kan bank Himbara diminta oleh pemerintah untuk menghidupkan UMKM, untuk menyalurkan kredit, gitu. Pak, ini kan COVID-19 juga telah membuat restrukturisasi makin besar ya, Pak. Ini kalau misalnya di catatan saya, bahkan BRI itu potensinya sampai 15% yang nggak lancar. Terus kalau misalnya mandiri itu bahkan sampai perpanjangannya sampai 30%. Kalau menurut Bapak sendiri, restrukturisasi utang kepada bank ini akan menghambat kinerja bank-bank Himbara nggak sih, Pak? Iya, iya. Itu obviously akan menghambat pertumbuhan atau kinerja bank Himbara. Tetapi, itulah, apa namanya, sekarang kan disuruh pilih antara UMKM dulu atau banknya dulu. Dan ini, Pak, apa ya, Presiden Direkturnya BRI ada memberikan statement yang menurut saya bagus, gitu. Fokus bank pada saat ini harus pada UMKM dulu. Jadi, kita harus sharing pain, sharing the burden, kemudian, kalau UMKM mati, banknya mati juga, kan? Beliau mengatakan begitu. Jadi, kita harus berusaha supaya UMKM-nya hidup. Kalau mereka hidup, banknya hidup. Kalau mereka tumbuh, banknya tumbuh. Kalau mereka berkembang, banknya berkembang. Jadi, saat ini memang ada priority yang harus dipilih. Jadi, kebetulan pada saat ini, ya menurut saya itu adalah priority yang benar, yang setor usaha, especially UMKM, ya harus dihidupkan dulu. Pak, ini kan kita sudah ngomongin soal fundamental ya. Ini sekarang kita ngomongin ke saham. Kalau menurut Bapak, untuk bank Himbara, khususnya BTN, Mandiri, BNI, juga BRI, itu untuk sekarang, buy, hold, atau sell ya Pak? Rekomendasi dari Bapak? Kalau untuk jangka pendek, mungkin agak, tadi pertanyaannya jangka pendek atau jangka ini ya Pak? Jangka pendek saja Pak. Kalau jangka pendek, sebenarnya menurut saya masih buy sih Pak. Oke. Berarti ada kemungkinan masih akan naik ya Pak? Iya Pak, betul. Karena menurut saya, meskipun tahun ini labanya turun 40%, harga sahamnya sudah turun 40% juga Pak. Oke, jadi sebenarnya inline ya Pak? Sudah inline Pak, iya. Jadi, kemudian kalau kita lihat Pak, kalau dari ini ya, data yang kita ambil, dari compound annual growth rate, jadi laba bersih dari selama 10 tahun, BRI dulu 7 triliun, sekarang sudah 34 triliun Pak. Jadi labanya, tahun 2009 sampai 2019, ini saya ambilnya dari ini ya, satu tahun ke satu tahun. contohnya BNI dari 2 triliun dulu, sekarang sudah 15 triliun. Oke. Menurut saya yang menarik adalah, let's take BRI deh. BRI itu compound annual growth rate-nya kira-kira 17% per tahun. Oke. Tapi, harga, tapi PEC-nya itu, price to earning growth-nya 0,78. Artinya apa? Artinya selama 10 tahun, grafiknya BRI itu naiknya seperti ini, naik terus. Oke, ini harganya. eh, sorry, ini labanya. Labanya naiknya sekitar 17%, tetapi harganya di bawah. Oh. Jadi ada selisih kan. Iya, iya, iya. Berarti sebenarnya masih menarik ya Pak? Untuk di koleksi. Betul. Jadi, dalam in the long run, harga saham itu kan will gravitate toward the earnings. Jadi, earning itu adalah gravitasinya. Jadi, harga saham bisa naik di atas ke bawah, di atas ke bawah. tetapi yang paling pentingnya itu adalah earning-nya begini. Oke. Perbankan itu earning-nya begini, tapi sekarang harganya di sini, harganya di bawah. Jadi, we think that, ya, this is of course an opportunity. Apalagi saat ini, index turun 20%, BRI udah turun 30%, BNU udah turun 40%. Jadi, menurut saya ya, it will be a bit illogical kalau kita nggak beli gitu. Oke, oke, oke. Meskipun di tahun yang buruk ya. Justru, kalau misalnya, kalau kata WarCop DKKI kan, yang merah jangan sampai lolos Pak. Betul Pak. Iya Pak, betul yang merah jangan sampai lolos Pak. Kemudian yang, kemudian ini Pak, dari Pak Lokeng Hong ya, itu mungkin guru besar value investor di Indonesia ya. Beliau mengatakan, sangat simple untuk jadi kaya di pasar modal, invest in bad time, sell in good time, you will be rich. Iya, iya, iya. Pak, mau nanya lagi dong Pak, ini kan kalau misalnya, ngeliat, pergerakan harga sahamnya dari BNI, BRI, Mandiri, juga, BTN, pada pekan lalu, kompak di hari Jumat, itu naiknya Pak? Itu sebenarnya, udah konsolidasi, atau masih akan, gimana Pak? Kalau bank ya, kalau bank menurut saya, saat ini memang, sedang konsolidasi ya, soalnya, kemarin contoh, I take BNI, BNI dari 5400, turun sampai sekarang 4400, itu penurunannya 20% loh Pak. Iya, iya, iya. 21% ya. dengan, itu kan sebuah pattern, menurut saya, untuk mau jadi sampai downtrend, menurut saya harusnya enggak. Oke. Karena harganya udah turun dan, apakah BNI mau ke 3 ribuan lagi? Kalau ke 3 ribuan lagi, saya kira sudah banyak investor, yang saat ini udah lebih bijak. Saat ini kan banyak orang yang merasa, waduh, kemarin kok enggak beli ya, di harga 3 ribu ya, gitu. Saat ini kalau datang lagi, semua udah pada borong Pak. Oh, oke, 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 oke. Pak, ini kan, resesi menjadi sebuah sentimen negatif ya Pak, buat sektor perbankan sendiri. Ada enggak sih Pak, sentimen positifnya, kalau untuk sektor perbankan saat ini Pak? Kalau gini ya Pak ya, menurut saya, resesi itu kan bukan kita sendiri Pak. Jadi, saya mungkin boleh lihat sedikit data, kalau kita lihat, Indonesian forecast-nya itu minus 1,1% sampai minus 2,9% yang diutarakan oleh Bu Sri Mulyani. US minus 5,7% loh Pak. Jadi, itu lebih tinggi lagi, UK, Britain, Inggris, itu minus 10,7%, Jepan minus 6,6%, Singapura minus 6%, Thailand minus 9,3%. Jadi, sebenarnya kita itu among the best lah gitu Pak, kita terbaik diantara yang terpuruk Pak. Karena kan, ini COVID ini, ini COVID bukan country spesifik Pak, COVID ini bukan, cuma ke Indonesia, bukan. Tapi COVID ini kan terjadi di Amerika, di Eropa, di China, di banyak tempat. Indonesia menjadi salah satunya. Dan, sentimen positifnya apa? Saat ini menurut saya, pemerintah sangat sigap, pemerintah BI, sangat sigap untuk memberikan stimulus. Jadi, ada penurunan giro wajib minimum, ada menggeloncorkan, ada penyaluran, mereka, apa, BI kan dan penempatan dana ke Himbara Pak, 30 triliun, ya menurut saya, itu akan sangat membantu UKM. Jadi, bisnis-bisnis itu harus dihidupkan dulu. Jadi, menurut saya, stimulus-stimulus seperti itu, akan membantu sektor perbankan untuk, ini ya, dalam performanya. Oke, Pak, mau tahu dong Pak, kalau dari Pak Frenkie, itu ada target jangka pendek nggak sih Pak? Target jangka pendek? BRI, BTN, Mandiri, dan juga BNI. Kalau target jangka pendek, BRI itu target jangka pendek, mungkin 3.400 ya Pak ya? Oke, 3.400. Kalau BNI itu di 5.000. Untuk BTN dan Mandiri Pak, kira-kira Pak? Kalau Mandiri di 5.500, kemudian kalau BTN saya belum ada Pak. Oke, Pak, terakhir dong Pak, mau nanya Pak, kalau tips untuk investor pemula, ada nggak sih Pak? Soalnya kan, hampir selama pandemi ini, jumlah SID sebenarnya, naik cukup signifikan ya Pak? Lebih dari 400.000. Nah, berarti kan ada banyak investor pemula yang mulai masuk ke pasar modal. Kalau dari Pak Franky sendiri, ada tips-tipsnya nggak Pak? Untuk para pemula ini Pak? Untuk investor pemula, harus sadis Pak. Sadis gimana itu Pak? Sabar dan disiplin. Oke, oke. Kuncinya sabar dan disiplin. Betul. Kemudian kalau bisa Pak, hindari gorengan. Jadi, janganlah beli saham-saham yang fundamentalnya nggak jelas, labanya nggak ada. Nggak ada revenue, no revenue, no profit, no whatsoever, no asset, tapi harganya naik tinggi gitu. Kalau bisa, jadi kalau misalnya beli, jadi kalau misalnya beli, bisa dibilang, belilah perusahaan yang memiliki fundamental dan rekam jejak yang baik ya Pak? betul, betul sekali. Jadi, menurut saya Pak, sekarang kita udah 700 emiten ya, 700 saham, kenapa harus pilih yang tidak benar gitu? Sedangkan, banyak kok emiten-emiten yang benar, contoh, saya memberikan satu contoh, BCA Pak. Oke, BCA dulu, kalau 10 tahun lalu, harganya 3.300, saat ini harganya 28.000, itu kenaikannya hampir 7,5 kali. Taruh 100 juta di sana, sekarang jadi 750 juta Pak. Kenaikannya 650 persen. Nah, itu tadi itu Pak, soal sadis Pak, sabar dan disiplin, maksudnya gimana itu Pak? Saya sering kali melihat Pak, orang yang pinter Pak, suka loncat-loncat, beli saham di sini, jual di sini, jual di sini, jual di sini, tapi dalam 5 tahun, dalam 10 tahun, portfolio-nya kebakaran Pak, maksudnya dari, dari 1 miliar, sekarang tinggal mungkin, tinggal 200 juta Pak. Nah, sadis nggak tuh analisisnya, dari Pak Bro kita, Frankie Wijoyu. Makanya, harus sabar dan disiplin, pokoknya kuncinya. Dan satu lagi, yang merah, jangan sampai lolos. Sampai jumpa lagi minggu depan, di episode selanjutnya, Ramalan Saham. Jangan lupa, like, abis itu komen, dan subscribe. video ini tidak untuk direproduksi atau disalin oleh orang lain. Rekomendasi apapun yang terkandung dalam video ini, mungkin tidak cocok untuk semua investor, dan tidak boleh digunakan sebagai penilaian tunggal untuk investasi. Meskipun informasi yang terkandung di sini telah diperoleh dari sumber yang kredibel, tapi tidak dapat dijamin. Semua hak dilindungi oleh PT Jurnal Indo Aksara Grafika. Berbanyak referensi, selamat berinvestasi. Sampai jumpa lagi.